Renal Detervation itu merupakan suatu metode intervensi untuk menurunkan tekanan darah dengan menghambat jaras syaraf simpatis dan parasimpatis. Prosedur in Renal Detervation itu pada prinsipnya seperti hanya kita melakukan tindakan kata tersi jantung yaitu melalui pembuluh darah yang di paha atau arteri femolaris kanan bisa juga arteri femolaris kiri kemudian setelah kita lakukan pangcer terus kita masukkan kata tersus yang ukurannya pendek ke arah ginjal nah dari situ setelah kita identifikasi anatomi pembuluh darah ginjalnya kemudian kita masukkan kata tersablasinya dimana dengan kita masukkan kata tersablasi bisa untuk memblok jaras-jaras persarafan di ginjal yang berperan dalam mekanomi tercedera hipertensi Tindakan Renal Detervation itu sebetulnya tindakan pada kelompok khusus jadi tidak semua pasien hipertensi kita lakukan tindakan Renal Detervation tentu mereka yang memiliki indikasi untuk dilakukan tindakan ablasi secara Renal Detervation adalah mereka yang sudah menggunakan minimal 4 obat anti hipertensi plus golongan obat yang diuritik jadi 4 itu sudah termasuk yang obat yang mengeluarkan pipis atau bunga air kecil nah kalau pasien itu sudah menggunakan minimal 4 obat termasuk obat diuritik dan tensinya belum mencapai target yang kita inginkan ditambah lagi fungsi ginjalnya yang ditandai oleh EGFR di atas 40 nah mereka kelompok yang memiliki indikasi untuk dilakukan Renal Detervation selamat menikmati